Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada cerita menarik di saat Pak Anies Baswedan live di TikTok Dan Pak Anies menceritakan beliau pada saat ke kota Sorong yaitu Papua Nah sebelumnya Pak Anies ternyata punya saudara angkat Dimana dulu ibundanya Pak Anies Profesor Aliah membantu yang bernama Syafrudin Sabun Nama Nah Syafrudin Sabun Nama sekarang menjadi seorang ketua DPW PAN Papua Barat Dan juga menjadi ketua praksi PAN Kota Sorong Nah cerita Pak Anies Baswedan pada saat live di TikTok ini cukup menarik Karena banyak hal yang bisa kita ambil manfaat Baik langsung saja kita simak videonya Nah sekarang saya mau cerita lagi nih Pas saya ke Sorong Pasorong itu selain memang bagian dari acara ada kampanye indoor disana Saya juga mengunjungi sebuah tempat yang dibangun oleh adik angkat kami Nama adik angkat kami itu namanya Syafrudin Sabun Nama Dia diangkat ya kayak diangkat anak oleh ibu dan ayah saya dulu ketika masih kuliah di Jogja Jadi saya kemarin mengunjungi dan ada ceritanya nih saya cerita dikit Waktu saya masih di kampus jadi rektor Satu ketika di kampus itu sekretaris masuk kantor Eh masuk ruangan Pak ada tamu serombongan anak-anak muda dari Papua Katanya dia adalah adiknya bapak Saya kaget adik saya dari Papua Coba-coba namanya siapa Terus saya beritahu namanya Namanya Syafrudin Sabun Nama Oke saya selesaiin kerjaan Terus saya undang mereka ke dalam ketemu Lalu ketemulah sama Syafrudin ini dan teman-temannya Lalu mereka cerita Bahwa Mereka naik kapal Sampai ke Jakarta Kemudian ketemu Terus saya tanya Gimana ceritanya Nah disitulah kemudian saya pertama kali Dengar cerita detilnya Jadi Syafrudin ini Kuliahnya di Universitas Patimura Ambon Lalu terjadi kerusuhan di Ambon Kampusnya rusak Dan mahasiswa-mahasiswanya disebar Nah mereka disebar ke Jogja Mereka dikirimkan untuk kuliahnya di Gajah Mada Jadi kuliah lah dia di Gajah Mada Nah ketika kuliah itulah Mereka kesulitan biaya Lalu Udin ini Dapat informasi Cek kanan kiri bahwa Ibu saya Bu Alia Itu mengkoordinir Biasiswa Jadi Dia datang lah Ke rumah Nanti pada waktu itu Udin cerita Bahwa Dia mampir di masjid Dekat rumah Masjid deket rumah itu memang Namanya Masjid Alitihat Di Karangbuni Jalan Kalirang KM5 Mereka Rupanya Solat disitu Lalu ketemu Ayah Nah ini Udin cerita waktu itu Ayah saya itu bilang Ketika ketemu Dari mana Dari Papua Kemudian Mau apa Mau ketemu Bu Alia Dia tanya Udah makan belum Itu Pertanyaan udah makan belum Itu ciri khas Almarhum ayah Ayah itu Kalau ada tamu Yang datang Pasti pertanyaan pertamanya itu Udah makan belum Kalau tamu reja Udah makan belum Kalau belum makan Makan dulu Jadi Waktu Udin cerita Bahwa pertanyaan dari ayah saya Udah makan belum Saya langsung bilang Ini pasti otentik ceritanya Karena saya baru pertama kali ketemu Lalu Dia cerita Ketemu ibu Di rumah Terus Dia Perlu beasiswa Lalu ibu Membantu Mencarikan beasiswa Dan Diberikan beasiswa Itu kejadiannya tahun 99 Ibu Bantu Ngumpulin orang Ngumpulin rekanan kiri Ngumpulin Karena Program beasiswa orbit Waktu itu sudah habis Periodenya Harus menunggu Satu tahun Tapi mereka lagi butuh Jadi Menurut Udin Ibu melakukan fundraising Sehingga Anak-anak itu Dapet biaya Kalau gak salah Ada empat orang Jadi mereka dapat Dibantu Biaya kuliahnya Sampai selesai Nah Udin kemudian pulang Ke Sorong Kembali ke kampungnya Dia Apa ya Aktiflah Anak ini di kampungnya Ini yang kemudian Juga saya reflektif Nih Bisa Menambah Menutup Kebutuhan Yang ada disana Ini yang Jika saya dengar Ceritanya Itu Rasanya seperti Masya Allah Apa ya Allah works in a mysterious way Tuhan ini bekerja Dengan cara yang Kita gak tahu Di saat Ibu membantu Dia dapat Biasiswa Maka di waktu yang Bersamaan Saya Dimudahkan juga Dapat Biasiswa Jadi kebaikan Yang dikerjakan Ibu itu Saya yang kemudian Merasakan Di waktu yang Bersamaan Tahun 99 Anyway Kembali kesini Udin pulang Ke Sorong Terus dia Disana Aktif bikin Organisasi sosial Bikin tempat Rumah Singgah Bikin Tempat Semacam Masjid Islamic Center Nah Islamic Center Itu Diberi nama Ajah Aliyah Baswedan Nama ibu saya Pasang Dan dibangun Tahun 2006 Disitu Gak gak 2009 Jadi 10 tahun Kemudian Dia bangun Islamic Center Dia bangun Rumah Singgah Dan dia Mendidik Anak-anak Disana Anak-anak Yang Tidak Mampu Untuk Bisa Tinggal Untuk Bisa Sekolah Dia Memberi Biasiswa Pada Begitu Banyak Anak Disana Jadi Jadi Saya Ketika Datang Tahun 2016 Kemarin Saya Lihat Ini Saudara Saya ini Luar biasa Jadi Sesudah Saya dengar Ceritanya Waktu itu Di kampus Saya telepon Ibu Dan ibu bilang Oh iya Itu Udin Mama Lupa Belum Cerita Karena Udin Sudah pulang Kesorong Selalu Komunikasi Selalu Cuman Kali ini Dia mampir Jakarta Kejadian itu Mungkin sekitar 2007 2008 Waktu Udin Mampir Ke Kantor Saya Di Kampus Nah Singkat Cerita Dia bangun Tempat itu Pake nama Ibu Kemudian Kita Malah gak Tahu Dan dia Tidak pernah Cerita Bahwa Dia Menggunakan Nama Ibu Kalau tanya Dulu Barangkali Gak Diizinkan Karena Ya Kebiasaannya Jangan Pake nama Nama Orang Tua Nama Orang Tua Sendiri Kami jarang Pake nama Sendiri Untuk Urusan Apapun Lalu Udin Ini Saya Kami kunjungi 2016 Saya Ajak Ibu Ke Sorong Untuk Jenguk Adik Kami Di Sana Jadi Lihatlah Tempat Itu Dan Apa ya Ibu Terharu Sekali Lihat Itu Semua Karena Karena Bagi Ibu Anak ini Adalah Contoh Bagaimana Dia Dulu Kuliah Bebannya Berat Biaya Tidak Ada Dan Dan ketika Dia Sudah Berhasil Dia Bukan Kemudian Cari Tempat Di Kota Besar Untuk Hidup Makmur Tapi Dia Kembali Kampung Halamannya Dan Mendidik Anak-anak Banyak Sekali Disitu Jadi Jadi Apa ya Anak-anaknya Itu Banyak Disitu Kalau Kita Perhatikan Hidupnya Itu Seperti hidup Untuk Membantu Orang Banyak Nah Tempat Yang Dia Bangun Itu Namanya Haji Haliyah Baswedan Islamic Center Lebih Unik Lagi Karena Disitu Ada Pelakatnya Diresmikan Islamic Center Ini Sama Wakil Gubernur Tahun 2009 Pelakatnya Itu Mengatakan Bahwa Gedung Ini Dibangun Di atas Empat Buah Batu Yang Berlumur Darah Para Suhada Yang Telah Mengering Yang Diambil Dari Jalur Gaza Jadi Ada Perletakan Batu Pertamanya Itu Empat Batu Dari Gaza Yang Disitu Ada Bekas Darah Orang Orang Yang Sahid Disana Dan Dibilang Bahwa Mudah-mudahan Tempatnya Menjadi Tempat Pendidikan Jadi Datanglah Waktu kami Kesana Terharu Sekali Melihat Ini Dan Kita Bersyukur Bahwa Menyaksikan Seorang Yang Sudah Dapat Pendidikan Tinggi Berikan Manfaat Bagi Semua Anyway Jadi Kemarin Saya Datang Lagi Kesana Nah Sekarang Dia Menjadi Anggota DPRD Disorong Dari Fraksi PAN Dan Menjadi Calek Disana Waktu 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 saya Mau Datang Ini Baru Saya Dengar Juga Teman Teman Rupanya Dia Dilarang Untuk Menyambut Rupanya Karena PAN Itu Ikut Dalam Koalisi Lain Maka Dia Dibilang Tidak Boleh Ikut Menjemput Tidak Boleh Ikut Bertemu Tapi Dia Tetap Datang Dia Tetap Ketemu Kami Berjumpa Karena Memang Kita Ini Bersaudara Dan Tidak Ada Urusannya Dengan Politik Jadi Saya Yakin Pimpinan PAN Juga Tidak Beri Sanksi Karena Tidak Ada Urusannya Dengan Dengan Kampanye Ini Satu Kunjungan Antara Saudara Angkat Yang Ya Memang Kalau Kesorong Ya Kesana Mudah-mudahan Udin Tidak Dapat Sanksi Apapun Kalau Diberi Sanksi Itu Namanya Dolim Ini Bukan Kegiatan Politik Sama Sekali Tapi Anyway Kita Disana Melihat Rasa Syukur Dan Ini Barangkali Pelajaran Bahwa Kalau Menerima Biasiswa Bukan Membalas Budinya Dengan Mengembalikan Pada Si Pemberi Biasiswa Tapi Cara Balas Budi Bagi Penerima Biasiswa Adalah Dengan Memberikan Biasiswa Kepada Generasi Berikutnya Dengan Begitu Maka Pahalanya Akan Terus Turun Temurun Dan Selalu Katakan Kepada Penerima Biasiswa Yang Anda Yang Diberi Biasiswa Nanti Satu Saat Ketika Kalian Sudah Menjadi Orang Jadi Orang Maka Beri Biasa Bagi Yang Lain Jadi Turun Turun Murun Itu Apa ya Satu Kebahagiaan Tersendiri Pengalaman Kemarin Disorong Baik Luar biasa Yang disampaikan Oleh Pak Anies Mudah-mudahan Ini bisa Bermanfaat Buat kita Semua Artinya Kalau kita Memberi Kepada Orang Lain Pasti Insyaallah Suatu Saat Juga Kita Akan Menerima Yaitu Manfaat Dari Kita Membantu Orang Lain Dan Allah S.W.T. Juga Tidak Pernah Menutup Mata Terhadap Kebaikan Kebaikan Yang Sudah Dilakukan Oleh Orang Lain Salah Satunya Yaitu Seperti Yang Diceritakan Oleh Pak Anies Yaitu Ibundanya Profesor Aliah Yang Membantu Adik Angkatnya Pak Anies Yaitu Syafrudin Sabun Nama Hingga Akhirnya Adik Angkat Pak Anies Banyak Memberi Manfaat Kepada Anak-anak Di Papua Dengan Memberi Beasiswa Kepada Anak-anak Di Papua Baik Sampai Ketemu Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh